LRT Kelana Jaya merupakan angkutan kereta api kelima dan sistem otomatis tanpa pengemudi di wilayah Lembah Kelang. LRT ini juga merupakan bagian dari sistem bawah tanah dan jalur Lembah Kelang dan melayani sebanyak 37 stasiun memiliki jalur sepanjang 34,3 km. Tak hanya itu, ada pula pemisahan tanjakan yang sebagian besar berjalan di jalur bawah tanah dan layang. Sebelumnya bahkan bernama Putra LRT yang operasikan oleh Rapid Rail yang adalah anak perusahaan Prasarana Malaysia. Jalur ini dinamai dari terminal sebelumnya yakni Stasiun Kelana Jaya. Pembangunan jalur LRT Kelana Jaya dimulai tahun 1994. Sedangkan operasional kereta ini dimulai pada 1 September 1998 antara depo Subang dan Pasar Seni pada tahap pertama. Kemudian tahap kedua dari Pasar Seni ke terminal Putra tanggal 1 Juni 1999. 4 tahun beroperasi LRT Kelana Jaya mengangkut 150 juta penumpang dengan rata-rata 160 ribu penumpang perharinya. Dan setiap tahun semakin naik jumlahnya. Jalur ini mengalami perpanjangan 17 km dengan konstruksi yang dimulai pada awal 2010 hingga 2016. Dengan 13 pasiun baru, terminal baru sekarang berada di Putra Hage diperpanjang dari Kelana Jaya di mana ia bertemu dengan jalur Seri Petaling. Dikatakan ada 37 stasiun dengan 31 di antaranya berada di jalur layang. Seri Rampai sejajar dengan jalanan dan 5 lainnya berada di bawah tanah. Stasiun seperti Jalur Ampang dan Seri Petaling ditata dalam beberapa jenis desain arsitektur. Stasiun layang di sebagian besar bagian dibangun dalam 4 gaya utama dengan desain atap yang khas untuk bagian jalur tertentu. Stasiun dibangun untuk mendukung penumpang penyandang disabilitas. Dengan lift dan lift kursi roda di samping eskalator dan tangga di antara lantai. Stasiun memiliki celah platform yang lebih kecil dari 5 cm untuk memudahkan akses bagi penyandang cacat dan pengguna kursi roda. Kereta LRT yang digunakan ke Lana Jaya awalnya terdiri dari 35 kereta Inovia Metro 200 ART. Dengan peralatan dan layanan terkait yang dipasok oleh Bombardier Group dan perusahaan elektronik kereta api. Mereka terdiri dari 2 unit listrik ganda yang berfungsi sebagai mobil penggerak atau mobil trailer tergantung pada arah perjalanannya. Tetapi, sejak Juni 2016, di bawah program kendaraan tambahan Kuala Lumpur, generasi baru Bombardier Inovia Metro 300 mulai digunakan. Setiap kereta tanpa pengemudi memiliki desain baru untuk tutup ujung dan struktur dinding samping yang melengkung. Dengan interior yang lebih besar dan lebih terbuka. Semua kereta memiliki konfigurasi 4 gerbong dengan masing-masing gerbong menampung hingga 220 penumpang. Dengan kereta baru, jalur tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sebesar 20 hingga 30 persen. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!